Kepolisian sektor Bukit Raya dan unit identifikasi Polresta Pekanbaru yang memperoleh informasi langsung turun ke lokasi penemuan mayat dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari olah TKP yang dilakukan, polisi tidak menemukan adanya benda-benda mencurigakan di sekitar korban. Dikarenakan jenazah mulai membusuk dan mengeluarkan aroma bau, diperkirakan korban meninggal sudah sekitar 7 hari. Kanit Reskrim Polsek Bukit Raya AKP Sihol Sitinjak mengatakan, dari identifikasi terhadap korban, diduga kuat jenazah adalah korban pembunuhan. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka, diduga akibat kekerasan. Karena tidak ditemukan identitas, polisi juga belum bisa memastikan usia korban asal usul korban. Dari hasil pengolahan TKP, ada pun mayat identitas perempuan, namun usia belum dapat kita pastikan karena kita tidak menemukan ada identitas korban di TKP. Tapi dari TKP yang kita temukan, diduga korban meninggal, diduga karena mengungkap siapa pelakunya, dan siapa identitas korban, nanti akan jadi kami selidiki untuk mengungkap perkara ini. Polisi juga belum bisa memastikan apakah korban diperkosa sebelum dibunuh, sebab masih menunggu hasil otopsi. Ahad Lela Isnin melaporkan.